Intro Semua lagi-lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Cak Lontong, salam lemper. Bicara masalah pendidikan, kalau zaman sekarang ada yang homeschooling, tapi zaman sekarang mungkin ada nge-trend mulai yang namanya homeschooling. Saya dulu tahun 80-an SMP sudah melaksanakan homeschooling. Teman-teman sekolah saya di rumah saja. Saya merintis itu mulai tahun 80 demi anda-anda zaman sekarang. Trend itu yang menciptakan saya. Teman-teman pada sekolah saya di rumah saja. Homeschooling. Dan banyak ditiru sekarang. Makanya saya adalah satu-satunya murid yang tidak pernah terlambat masuk sekolah. Itu perlu dicatat. Itu prestasi. Saya mengamati anak saya sendiri contohnya. Saya punya anak luar biasa, bahkan niru persis sama saya. Saya pantau pendidikannya, saya karena ingin dia sukses dalam pendidikan. Setiap selesai ulangan saya tanya, gimana tadi ulangannya? Anak saya ini jujur. Dia jawab, dari 10 soal yang dikerjakan, satu yang salah. Anda jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Begitu nilai evaluasi dibagi, nilainya jelek. Saya protes. Ini pasti ada kesalahan, mungkin nilai temannya yang dimasukkan. Saya datangin wali kelas. Bu, anak saya, saya tahu persis, dia jujur. Ketika saya tanya, dari 10 soal yang dikerjakan, dia hanya salah satu. Betul? Betul, Pak. Kenapa nilainya jelek? Jawaban wali kelas ini yang menyakitkan. Karena soalnya 100, Pak. Jadi anak saya hanya mengerjakan 10. Itu pun salah satu. Makanya Itu baru masalah nilai. Masalah attitude. Anak saya juga seperti itu. Waktu saya di rumah. Pulang biasanya dia jam 1 siang atau jam setengah 2. Ini jam 10 pagi sudah pulang. Belum waktunya pulang. Saya hiran saya tanya, Kenapa kamu pulang? Kamu bolos. Enggak, Pak. Aku sudah izin. Boleh sama Bu Guru? Boleh. 15 menit kemudian, Gurunya datang ke rumah. Eh, Itu Bu Guru datang ke sini. Sudah, sana kamu masuk. Enggak, Papa saja yang sembunyi. Apa urusannya Papa sembunyi? Aku izin. Tadi bilang Papa sakit keras masuk rumah sakit. Sekarang saya ingin yang terakhir berbicara masalah pendidikan Indonesia. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Yang ada adalah kurang pemahaman bersama. Kalau ada yang mengira murid-murid sekarang malas, saya pertama kali orang yang protes. Anda akan menilai, saya sebutkan. Guru masuk ke kelas, berbicara sesuatu, murid disuruh mencatat. Siapa yang malas? Waktu istirahat, anak-anak keluar ada yang main bola, main basket ke kantin. Guru duduk di ruang guru ngobrol. Siapa yang malas? Guru membuat soal dibagikan pada anak-anak, anak-anak suruh mikir menyelesaikan. Siapa yang malas? Ketika semua soal sudah dikumpulkan, diperiksa oleh guru yang membuat soal. Jawaban yang salah disalahkan. Padahal guru tahu jawaban yang benar. Kenapa tidak dibenarkan? Tugas guru adalah membenarkan sesuatu yang salah. Mikir. Jangan sampai kita menjadi korban-korban orang yang malas. Tetap perjuangkan. Saya yakin Anda adalah murid-murid yang rajin. Walaupun tidak pintar. Demikian dari saya. Mudah-mudahan Anda tetap menjadi orang yang berpendidikan untuk Indonesia. Saya Cak Lontong, salam lembar. Malam ini kita bicara masalah pendidikan. Paling menarik bicara masalah pendidikan. Karena 20 persen anggaran kita itu untuk pendidikan. Makanya masih banyak sekolah yang bobro. Guru honorernya masih tidak kepikir. Itu karena itu. Tapi dikasih 100 persen kalau orangnya korupsi ya Sama saja. Yang bilang dia bukan saya. Pendidikan ini ada dua. Formal dan non-formal. Hapinya kelihatan pintar saja saya. Yang formal ya sekolah. Yang non-formal itu dari kecil pun kita sudah dididik orang tua kita. Meskipun kadang pendidikannya itu membingungkan. Ya ada anak bayi. Di apa tuh? Di diling di bele-bele sama orang tuanya. Ah raket sekali anak ini. Anak siapa ini? Kan bayinya bisa bingung. Ini ibunya sendiri gak tahu siapa anaknya. Tapi yang paling parah pendidikan dalam lagu-lagu ini ya itu. Apa itu kalau nyuka-nyukain anak-anak itu. Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi. Kalau malam minum cucu. Nah kan luar biasa nih. Belalang model apa malam-malam nyari susu. Bimbingan orang tua ini sangat penting di anak-anak. Bayangkan anak-anak lagi jalan. Belajar jalan aja. Belajar jalan aja. Jatuh. Orang tuanya yang marah. Lantainya gak bener ini. Iya kan. Ini nakal lantainya. Gedenya dia paling bisa tarik kambing hitam. Kalau ada soal apa-apa. Itu yang salah dia. Bukan ini. Di rumah tangga pendidikan non-formal ini. Anaknya diajarin jujur. Tapi kalau jujur juga dimarahi. Sehingga gak bisa. Bu. Tadi saya nyontek di sekolah. Kamu itu kurang hajar bener. Ibu tidak mendidik. Kamu menyontek anak. Dimarahi. Mending anaknya bohong aja. Lama-lama jadi dia pembohong rakyat. Kalau begini caranya. Iya dong. Belum lagi kalau ibunya ini. Bukan ibunya yang salah bukan. Sebutnya bapaknya. Tapi karena. Bapak di Indonesia ini gak pernah ngurusin anak. Ya bapaknya daripada disalahin bapaknya. Dia memang gak pernah ngurusin anak. Ngurusin anaknya orang lain. Mungkin saya gak tahu. Mungkin. 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 Anaknya pulang. Bawa laporan sekolahnya. Bu. Nih hasilnya. Ya lihat. Bu. Kenapa kamu dapat nilai enam. Saya sudah bayar guru kamu. Kenapa nilai nyam. Si anak pintar. Di balik aja. Bu nilai saya sembilan. Tetap saja si ibu marah. Karena dari saat-saat dia pengen marah aja. Nah. Harusnya begini kamu jadi anak ibu. Nah akan marah lagi. Kasihan lagi. Nah. Kalau kita pendidikan ini. Intinya itu. Bisalah memberi optimisme pada anak. Itu satu. Dan itu yang utama. Kalau ada anak kecil. Gak bisa berhitung. Nilai matematiknya. Jeblok terus. Enggak apa-apa. Masa depannya masih bisa. Dia bisa jadi wasit tinju. Ya kan paling hitung. Satu. Dua. Tiga. Enggak sampai sepuluh. Nah. Artinya optimisme dan memberi kesempatan. Ini yang penting di pendidikan kita. Ini yang gak ada. Ini saya beritahu nih. Ini materi ini. Pelawak yang lain gak punya. Eh sorry ya. Ini original. Bukan sombong. Saya ngomong biasa. Tapi kelihatannya sombong. Wartanya emang begitu. Saya punya pita ini. Enggak. Ini bukan bangga. Saya punya pita ini. Menderita. Tahu kaya. Saya waktu kecil itu mendel. Capek. Jangan kata. Mau. Kenalan sama cewek. Untuk berdiri di depan cermin aja malu. Iya. Diledek tetangga kiri kanan. Tapi ibu saya cuma pesan satu. Ndok gak apa-apa kamu pita. Kalau kamu pergi ke pasar malam. Ilang. Gampang ditemukan. Itulah mutiara. Itulah seorang ibu. Dan itulah pendidikan. Jadilah seorang ibu untuk teman-teman kita. Sip. Doi. Lu telah tiga detik aja. Dimarahin. Lu telah tiga menit. Dipulangin. Temen gue ada yang telah tiga bulan.